Terima kasih Terima kasih Kuasailah hati dan pikiran kami Agar firman ini selalu menjadi penuntut Dan kami hidup di dalam kehendakmu Berbicara lah kepada kami karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya Amin Hakim-hakim pasal 15 Ayatnya yang ke-9 Sampai dengan ayat yang ke-20 Demikian kata firman Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda Serta Memencar kelehi Berkatalah orang-orang Yehuda Mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka Kami maju untuk mengikat Simpson dan memperlakukan dia Seperti dia memperlakukan kami Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua Di gunung batu etang Dan berkata kepada Simpson Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin Berkuasa Atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat Terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka Seperti mereka memperlakukan aku Demikianlah aku memperlakukan mereka Kata mereka kepadanya Kami datang kesini untuk mengikat dan menyerahkan engkau Kedalam tangan orang Filistin Tetapi jawab Simpson kepada mereka Bersumpahlah kepadaku Bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku Lalu kata mereka kepadanya Tidak Kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau Kedalam tangan mereka Tetapi membunuh engkau Kami tidak mau Maka mereka mengikat dia dengan dua tali baru Dan membawa dia dari bukit batu itu Setelah ia sampai ke lehin Dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak Maka berkuasalah Oh Tuhan atas dia Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami Yang telah habis dimakan api Dan segala pengikatnya Hancur tanggal dari tangannya Kemudian ia menemui seluruh tulang rahang keledai Dia masih baru Dilulurkan tangannya Dipumutnya dan dipukulnya mati seribu orang dengan tulang itu Berkatalah Simpson Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar Dengan rahang keledai seribu orang kupukul Setelah berkata demikian dilemparnya Tulang rahang itu dari tangannya Kemudian dinamailah tempat itu Rahmat lehi Ketika ia sangat haus berserulah ia kepada Tuhan Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan Kemenangan yang besar itu Masakan sekarang aku akan mati kehausan Dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu Kemudian Allah membelah liang batu yang lehi itu Dan keluarlah air dari situ Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali Sebab itu dinamailah mata air itu Mata air penyeru Yang sampai sekarang masih ada di lehi Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel Dalam jaman orang Filistin 20 tahun lamanya Demikianlah pembacaan firman Tuhan Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Selama sore jemaat yang terkasih Firman Tuhan pada sore hari ini Atau pada malam hari ini Diarahkan dengan judul Jalan kekerasan Jalan kematian Kalau kita membaca pasal 15 Memang sangat nampak kekerasan yang terjadi Apa saja itu Yang pertama bahwa Ayah mertua dari Simpson Memisahkan Antara Simpson dengan istrinya Istri Simpson diberikan kepada laki-laki lain Ketika Simpson hendak mengunjungi istrinya Pertanyaannya adalah Atas dasar apa Ayah mertua Ayah mertua Memisahkan hubungan Antara suami dengan istri Inilah yang dicatat Kekerasan yang pertama Yang dicatat dalam pasal 15 Yang kedua Kemudian kita melihat bahwa Jawaban atau atas kekecewaan yang dialami oleh Simpson Ketika ayah mertuanya Sepihak Memutuskan hubungan suami istri Maka Simpson membalasnya dengan Membakar ladang gandum Yang belum dituai Milik orang Filistin Maka ladang gandum itu pun terbakar Habis Kekerasan kemudian lanjut lagi Setelah itu Dibalas kembali Ketika orang Filistin marah Karena ladang gandum yang belum dituai Terbakar habis Kemudian mereka membalaskan Apa yang telah dilakukan Simpson Dengan cara Membakar Ayah mertua Dan anaknya Istri Dari Simpson itu Pertanyaannya adalah Apakah Sampai di situ Selesai Ternyata tidak Kekerasan itu masih terus terjadi Itulah yang dilakukan oleh Simpson Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kasihi Sangat menarik memang Ketika kita membaca Pasal 15 ini Dari ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-20 Catatannya di situ adalah Yang pertama Bahwa Apa yang menjadi dasar Seperti yang tadi saya katakan Apa yang menjadi dasar Sehingga Seorang ayah Mertua Bisa memutuskan hubungan perkawinan Bagi anaknya Yang kedua Perempuan diibaratkan seperti Sebuah barang Tanpa punya hak untuk berbicara Tanpa punya hak untuk membela diri Menerima saja Apalagi ketika Perempuan dalam status Masyarakatnya Dalam status sosialnya Ia hanya dipandang Sebelah mata Inilah yang dialami oleh Istri Simpson Tidak punya hak apa-apa Untuk membela diri Selain melakukan Apa yang dikehendaki Atas hidup dan dirinya Kemudian lanjut Persoalan keluarga Tetapi pada akhirnya Keluar menjadi Persoalan bersama Persoalan keluarga Dampaknya justru Dinikmati oleh orang lain Persoalan keluarga Tetapi justru Kerugian itu Dialami oleh banyak pihak Yang tidak Secara langsung Menikmati Perseteruan Yang terjadi dalam Keluarga tersebut Akhirnya yang terjadi Kemudian adalah Saling membalas Penyelesaian masalahnya Tidak dilakukan Dengan cara yang bijak Dengan cara yang baik Tetapi penyelesaian masalahnya Justru dilakukan Kekerasan Dibalas dengan Kekerasan Oleh karena itu Ketika Merenungkan firman Tuhan Pada sore hari ini Jadi teringat dengan Moto salah satu Institusi pemerintah Menyelesaikan masalah Tanpa Masalah Moto ini mau mengajarkan Kepada kita semua Atau meminjam dari Semboyan atau dari Moto ini Mau mengajarkan kita semua Bahwa kekerasan Pada akhirnya Meniadakan hak Asasi Itu yang tadi sudah saya jelaskan Satu persatu Kekerasan Jika menyelesaikan masalah Dengan menggunakan Kekerasan Seakan-akan Mengajak setiap kita Untuk menuju Pada kuburan Atau kematian Sebab Ketika masalah Diselesaikan dengan Kekerasan Demi kekerasan Pada akhirnya Akan mematikan Kehidupan Inilah Yang dimaksudkan Dalam judul Firman Tuhan Pada malam hari ini Oleh karena itu Meminjam Moto Atau Semboyan dari Salah satu Institusi pemerintah Menyelesaikan masalah Tanpa Masalah Firman Tuhan Mau mengajak Kepada setiap Kita Sebagai orang Yang diberikan Akal Budi Sebagai manusia Sebagai makhluk Yang diciptakan Tuhan Yang berbeda Dari makhluk Yang lain Yang di dalamnya Sekali lagi Bahwa kita Tidak bisa Melupakan Dan selalu Mengingat Bahwa di dalam Tubuh kita Roh Tuhan Diberikan Roh Tuhan Menyertai Roh Tuhan Memberkati Maka Firman Tuhan Mau mengajak Kepada kita semua Jika ada Masalah Jika ada Pergumulan Yang harus Dihadapi Jika ada Kekecewaan Yang disebabkan Oleh orang lain Diajak Untuk ketika kita semua Pada malam Hari ini Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Atau Dalam Bahasa Perikot 15 Jangan Membalas Kekerasan Dengan Kekerasan Sebab Kekerasan Dibalas Dengan Kekerasan Pada akhirnya Semua kita Akan Menuju Pada Kematian Yaitu Kematian Dari Kehidupan Tidak Hari ini Adalah Hari Ulang Tahun Pelkat PKB Bagi Kaum Bapak Kaum Imam Kami Menyampaikan Selamat Ulang Tahun Ketika Firman Tuhan Ini Dibentangkan Untuk Semua Kita Secara Khusus Kepada Kaum Bapak Atau Kaum Imam Biarlah Ini Menjadi Pembelajaran Bahwa Terbagai Persoalan Dan Masalah Jangan Diselesaikan Hanya Dengan Menggunakan Emosi Mematikan Hati Nurani Mematikan Akal Budi Mematikan Roh Yang ada Di dalam Kehidupan Kita Setiap Persoalan Setiap Masalah Ketika Kita Mau Mencari Solusinya Temukanlah Itu Dalam Pimpinan Dan Penyertaan Tuhan Ingat Bahwa Kekerasan Adalah Mengiadakan Hak Asasi Dan Kekerasan Hanya Membawa Kita Menuju Kepada Kematian Ini Yang Tidak Diperkenalkan Oleh Tuhan Mari Kaum Bapak Kaum Imam Biarlah Menjadi Teladan Ketika Melaks Membuat Seberbagai Keputusan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Tempat Kena Tuhan Sebagai Hikmat Untuk Menghasilkan Solusi Yang Tepat Dan Benar Inilah Firman Tuhan Terpujilah Tuhan Yesus Alhamdulillah Amin Tuhan 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 Terima kasih.